Dan kemudian sahabat, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Yang mereka benar-benar di zaman awal-awal Islam Tidak mudah untuk saat itu beriman kepada Allah Beriman dan menerima ajaran yang baru Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Kalau kita kan sudah sebelumnya sudah ada orang yang beriman Guru-guru kita, orang tua kita sudah beriman Sebelumnya sudah beriman Kalau zaman sahabat ini Nabi pertama kali berda'wah Membawa ajaran baru di saat itu kepada mereka Untuk beriman itu tidak mudah Lebih berat, lebih sulit Apalagi belum lagi menghadapi siksaan-siksaan orang-orang kafir Gangguan-gangguan dari mereka Tapi mereka bertahan Mereka disiksa Mereka difitnah Mereka dicaci Mereka diputus hubungannya Mereka diambil hartanya Karena mereka beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah SAW Tapi mereka tetap di sikoma Tapi mereka tetap diteguh kepada keimanannya Sedangkan kita tidak ada ujian-ujian seperti yang diuji Seperti ujian daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Ataupun ujian daripada Nabi Muhammad SAW sendiri Masih kita mau menyerah atau mau mengeluh kepada Allah SWT Maka cinta kepada sahabat Nabi wajib Mau itu sahabat yang kecil, sahabat yang besar Mau itu sahabat Al-Muhajirin, sahabat Al-Ansar Mau itu sahabat Nabi SAW yang terkenal ataupun yang tidak terkenal Dari ujung mesrik timur sampai barat Yang selama dia adalah sahabat Nabi SAW Wajib kita cintai Apapun sejarahnya, apapun ceritanya, apapun sifatnya Semua sahabat Nabi wajib kita cintai Tidak terkecualikan siapapun itu